Intro Sobat Rensiklo, bertemu lagi dengan kami, Tim Rensiklo, yang dalam video kali ini kami ingin bercerita tentang jenis-jenis bibit yang digunakan untuk budidaya porang Nah, pengetahuan dasar ini penting bagi teman-teman yang di tahun depan atau tahun ini sedang ingin mencoba untuk membudidayakan porang saat ini sudah masuk musim hujan, biasanya waktu tanam sudah habis ya tetapi masih ada yang melakukan proses tanam karena tempat dan cuaca yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya Nah, di depan saya ini teman-teman, ada 3 jenis bibit atau benih yang biasa digunakan untuk budidaya porang yang pertama, kita punya yang paling besar dulu ya kita punya umbi nah, ini disebut dengan umbi porang umbi ini sebenarnya yang nantinya akan dipanen kira-kira kalau kita memanen porang, kita akan mendapatkan umbi seperti ini selain itu, umbi sebenarnya bisa digunakan untuk proses pembibitan atau penanaman itu sendiri biasanya bibit umbi porang seperti ini berasal dari, ini bibit katak ya dari bibit seperti ini atau bibit seperti ini yang sudah terlebih dahulu ditanam pada tahun sebelumnya nah, terdapat berbagai ukuran untuk bibit-bibit yang berasal dari umbi semakin besar umbi yang kita pilih sebagai bibit, maka semakin besar pula hasil dalam satu tahun periode penanaman atau dalam satu musim periode penanaman teman-teman, saat memilih bibit umbi, saya ingin menyarankan kepada teman-teman untuk memastikan betul kualitas bibit umbi yang akan dibeli yang pertama, memastikan bahwasannya bibit umbi itu adalah bibit yang dorman sempurna atau tidur dengan sempurna ketika batang mati, rebah, ripah dan kemudian biasanya akan menyisakan bolongan seperti ini meskipun tidak selalu ya, ini tanaman atau umbi poran yang mengalami dorman sempurna ini sangat bisa dibedakan biasanya untuk umbi yang tidak dorman sempurna, biasanya ada bekas potongan dari sisa batang jadi ada bekas batang yang masih tersisa di sini, nampak dipotong nah, bila dorman sempurna akan berbeda ada pula bibit umbi yang sudah biasanya mulai tumbuh nah, ketika bibit itu dorman sempurna, biasanya ketika memasuki atau mendekati musim penghujan umbi ini sudah akan merespon ya merespon kelembapan dengan biasanya sudah memunculkan tunas nah, seperti ini juga bisa kita pilih sebagai salah satu bibit selain itu, pastikan juga teman-teman memilih umbi dengan kondisi yang sehat atau prima indikasinya bagaimana? biasanya, satu, tidak ada cacat berupa busuk maupun jamur yang parah kalau cuma satu, dua titik jamur nanti bisa kita atasi dengan pemberian fungisida dan kemudian disusul dengan pemberian abu tetapi kalau parah, busuk, sebaiknya tidak dipilih nah, pemilihan bibit ini nantinya akan menentukan dua yang pertama hasil, yang kedua, jika kita tidak segera menanamnya maka proses penyimpanan itu sangat ditentukan dari pemilihan bibit ini jika bibit kita memiliki atau terkena jamur, banyak semacam itu akan mudah menular satu ke yang lainnya sehingga proses penyimpanan, meskipun dalam hitungan hari atau seminggu begitu, proses transmisi atau perpindahan jamur itu akan terjadi dengan cepat sehingga berpotensi merugikan kita ini adalah bibit kedua yang biasanya banyak dipilih oleh teman-teman yang membudidayakan porang orang menyebutnya bubil atau juga ada yang menyebutnya umbi katak atau yang menyebutnya katak saja nah, ini yang membedakan juga porang dengan tanaman sejenisnya spesial, iles-iles, walur, dan swart nah, pada tanaman selain porang biasanya tanaman-tanaman tersebut tidak memiliki biji katak semacam ini dari mana biji katak ini berasal? biji katak ini tumbuh di selah-selah daun jadi, ketika masa dormansi terjadi, ketika batang sudah ripah maka katak-katak ini akan lepas dan bisa kita gunakan sebagai bibit untuk penanaman selanjutnya kalau teman-teman lihat sebenarnya biji katak ini memiliki ukuran yang berbeda-beda ada yang satu kilonya berisi seribu, lima ratus, enam ratus, kayak gitu ada pula biji katak yang dalam satu kilo hanya berisi dua ratus atau seratus biasanya petani porang akan membeli bibit-bibit ini sesuai ketersediaan, luas lahan, dan kemampuan belinya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bibit dalam jumlah banyak namun tidak memiliki modal cukup besar bisa membeli bibit porang yang ukurannya kecil-kecil sebaliknya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ukuran besar-besar bisa membeli katak dalam ukuran satu kilo sekitar seratus atau dua ratus biji ukuran katak ini teman-teman nanti akan menentukan pertumbuhan ya akan menentukan pertumbuhan jika katak kecil tentu saja tidak bisa dengan instan menghasilkan umbi yang besar karena itu banyak orang berlomba-lomba untuk membeli katak yang berukuran besar atau katak super seperti pemilihan umbi tadi, pemilihan katak juga harus berhati-hati teman-teman ya biasanya kita harus memastikan bahwasannya katak yang kita beli sudah dorman atau lepas dari pohon secara sendiri karena apabila kita membeli biji katak dari tanaman yang ini dipaksakan untuk dilepas dari daunnya biasanya kualitas akan berbeda sehingga kemudian ada risiko kebusukan, ada risiko tumbuh yang tidak sempurna akibat kurang matangnya fase persemayan atau fase pematangan biji katak ini ini yang ketiga, ini adalah biji porang orang sering menyebutnya sebenarnya spora kami sendiri memilih untuk menyebutnya sebagai biji bunga porang atau biji porang itu sendiri karena ini bersumber dari biji-biji pada bunga porang nah ini adalah bibit terkecil dari tanaman porang kita bisa membeli dalam kisaran yang berbeda-beda jadi misalnya ini satu kilo, kita bisa dapatkan sekitar 3.000 sampai 4.000 pohon porang biasanya seperti sekarang ketika musim tanam sudah hampir habis atau mendekati musim puncak penanaman harga spora seperti ini pun sudah cukup mahal dalam satu kilo kita bisa membeli di kisaran harga 1 juta sampai 1.400.000 tapi di awal musim seperti bulan Juni atau Juli kita bisa memperolehnya cukup dengan harga 700 sampai 1 juta saja penggunaan bibit biji ini sebenarnya bisa kita persiapkan mengingat porang tumbuh untuk 2 periode tanam atau 2 periode tumbuh macam itu penggunaan bibit biji ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan bibit pada tahun yang akan datang ketika kita tahun ini katakanlah saya bulan November ini menanam biji porang semacam ini sehingga kemudian ketika bulan Juni atau Juli pada musim kemarau saya akan mendapatkan bibit dalam bentuk yang lain yaitu berupa umbi biasanya umbi-umbi ini maksimal berukuran 2 oz 1 oz kecil-kecil ya karena bersumber dari bibit yang cukup kecil dengan perawatan yang baik bisa juga menghasilkan sampai 2,5 oz atau macam-macam ketiga jenis bibit ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing misalnya bibit dari biji ini keunggulannya kita bisa memperoleh dalam jumlah banyak dalam harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan umbi dan kata namun mengingat ini adalah tanaman yang kita tumbuhkan dari kecil sekali maka proses pemanenannya tentu akan lama butuh tenaga dan waktu yang lebih lama dibandingkan keduanya contoh lainnya adalah bibit umbi ini jika kita tanam ini 500 gram ya jika saya tanam pada musim ini kira-kira pada bulan Juli atau Juni saya bisa memperoleh sedaya 2 kg atau bisa jadi lebih tergantung kegemburan dan nutrisi yang bisa saya berikan artinya semakin besar bibit yang kita punya maka semakin cepat proses tanamnya nah di lain sisi kelemahan dari penanaman menggunakan umbi adalah soal angka kematian umbi tidak selalu besar teman-teman ya teman-teman juga akan mendapatkan bibit misalnya umbi dalam 1 kg 50-200 biji umbinya pun cukup kecil dan kira-kira sama dengan seukuran katak nah sementara kalau katak teman-teman ini adalah bibit yang tangguh angka atau persentase hidupnya ketika ditanam akan lebih tinggi dibandingkan dengan biji maupun dengan umbi yang terkadang umbi menghadapi masalah seperti pembusukan atau proses terkena jamur yang bisa mengakibatkan kerusakan saat sudah kita letakkan di media tanam baik teman-teman semua itu tadi sekilas cerita tentang jenis-jenis bibit yang digunakan untuk budidaya porang bagi teman-teman yang berminat untuk berbudidaya porang silakan mempelajarinya dan semoga konten ini bermanfaat sampai jumpa pada video kami selanjutnya selamat bercocok tanam selamat bertani salam selamat menikmati